Terima kasih 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 Ajarin saya, sempet gitu, karena nada tinggi, karena ada dalam kemarin Saya bilang, coba kalau kamu memang gak luka hati sama papimu, anggap aku papimu Coba kamu bilang, aku mau ngasih papi Wow merontak saudara, dari situ saya tahu, oh ini sumbernya disitu Saya melayani dia hampir 4 jam Ya teriak manifestasi, nah ini saya Saya bilang, ayo anggap aku papimu gak bisa dia Dia benci saya, teriak-teriak Kemudian saya minta roh kudus, hanya roh kudus yang bisa, Tuhan Tolong roh kudus, jamlah istri saya, jamlah istri saya Dalam 4 jam itu akhirnya dilepaskan ruga batin itu Dan dia melihat saya, kemudian gak peluk saya, saya ngasih mu papi Dari situ saudara, kehidupan kami benar-benar surga Jadi jiwa ini sangat peran penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam kerohanian Makanya bapak ibu saudara, mari kita evaluasi, jangan sampai ada sakit hati dalam hatimu Itu yang memutar dalam kehidupanmu dan karaktermu Itu saja puji Tuhan Ya mungkin ya bisa disiapin pertanyaan ya Karena ya puji Tuhan saudara ya Kasian suami saya kalau Tuhan tidak hadir, kalau roh kudus saat itu tidak menjama saya Karena saya secara manusia, saya pelayanan, tapi saya tidak sadar, saya tidak tahu Ya dan saya bersyukur punya suami orang Solo ya Yang sabar ya makanya anak Tuhan ya Oh bukan anak Tuhan bukan orang Solo ya Karena kan anak Solo yang anak Tuhan juga Ya jadi ya saya bersyukur sehingga dia itu bisa membawa saya akhirnya dilepaskan Sejak saya itu malam itu dilepaskan saya tidak pernah pukul anak lagi Saya tidak pernah lagi berturkan kepala saya ke tembok Saya tidak pernah pergi dari rumah Ya benar-benar Tuhan ubahkan Dan ternyata memang perubahan karakter itu ya bertubuh Kalau jiwa kita ini sudah beres Kalau belum beres tidak bisa saudara Makanya kan kadang kita bilang ya Kenapa ya dia ke gereja tapi kok kelakuannya begitu Jiwa Jiwa itu pasti sesuatu ya Dan ya dosa pertama kali masuk itu di dalam jiwa ketika hawa ditawarkan dengan mata Lihat loh ya buah itu Kamu tidak ingin jadi seperti Tuhan Lalu jiwanya tergoda dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa Itulah pertama kali kancuran Nah tugas pelayanan di dalam gereja itu sebenarnya untuk menyembuhkan jiwa Saudara ke psikiater aja gak cukup Psikiater tuh dikasih obat Syaratnya 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 di tenangkan Bapak Tapi istri ini pembantu Saudara jelek dan dia yang memang urus si suaminya kalau ibunya lagi keluar kotak Lalu ketika istrinya tahu Istrinya jiwanya terguncam terpukul tiap hari pingsan Nangis pukulin diri sendiri Merasa dihianati Merasa terluka Lalu ke psikiater Mereka berdua berobat Nah suaminya itu saudara Kalau istrinya lagi kumat Psikiaternya bilang Bapak sabar aja kalau istri kumat Ya Bapak harus layani Kalau dia kumat Saudara dia cakar suaminya itu pakai kukunya Luka-luka semua badannya Ya dia tampak suaminya sampai virus Tapi suaminya diem Karena memang dia rasa dia sudah bersalah Dan waktu suaminya tanya ke psikiater Akan berapa lama istri saya baru bisa sembuh jiwanya Ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun Suaminya bilang Aduh jadi perkedel aku Iya jadi perkedel Orang baru berapa minggu aja Lalu tiba-tiba suaminya itu Tahu kalau istrinya itu sering dengar kumat saya Lalu dia bilang sama Sama istri dia tanya sama psikiater Saya mau ketemuin istri saya sama pendeta Boleh enggak? Ya yang penting itu bisa dipercaya Ya boleh Silahkan Suaminya telpon saya datang ke rumah Ketemu istrinya itu Ya tadinya ceria Istrinya datang begini Nangis bercucuran air mata Saya enggak nyangkau Karena istrinya malah dia sudah sempurna Ya suaminya ini kurang apa Akhirnya Dia suaminya bilang Jadi begini bu Kata psikiater Istri saya akan 6 bulan sampai 1 tahun Saya lihat suaminya itu bekas cakar Luka-luka Sumpul saudara Ya jadi suaminya juga enggak bisa keluar kamar Jadi mereka setiap hari Bergumul di kamar itu Dengan monster sakit jiwa berdua Suaminya juga sakit jiwa Di dalam layari Istrinya juga bilang sama saya Iya bu Saya 6 sampai 1 tahun Bagaimana bisa sembuh Saya berdiri langsung Bu itu perkataan psikiater Ibu mau dengar enggak perkataan Tuhan Hari ini Kalau ibu bertindak Menlepaskan pengampunan Merasa bapak bersalah Dan itu membuat dosa Tapi bapak sudah mengakui Dan minta aku Dan ibu berkata Aku mengampunimu Ibu peluk suaminu Kita berdoa Hari ini Aku sembuh Langsung segala hari gitu Dia seperti dibukakan Akhirnya terjadi pemulihan Hari itu mereka berdoa Berpelukan Saya berdoa Waktu saya pulang Suaminya bilang Bu Dewi terima kasih banget ya Istri saya mengalami Perubahan yang luar biasa Tapi intensif memang Akhirnya saya berapa Memang saudara melayani Orang-orang kaya begini Memang tidak sembahangan juga Karena mereka itu Enggak mau ke gereja Kayak Pak Andi Kemarnilah Mereka memang harus cari orang Yang kita harus datang ke Bahkan masuk ke kamar tidur mereka Untuk bisa tahu Aduh Saya layan yang begini Enggak satu dua Ada istri yang selingkuh Suaminya panggil Albojo Selingkuhannya dibawa ke rumah Di setrum saudara Teranjangi Itu saya tangani Kak Sya begitu di Jakarta Mereka ini orang-orang kaya Yang memang benar-benar Ya tapi sakit jiwa saudara Dan dosa itu Dan ini orang-orang Kristen loh Orang-orang Kristen Makanya saya bilang Ya ayo Jiwa kita harus disembuhkan Sekarang Saya buka ruang pertanyaan Saya juga disini Harus langsung kembali Ke Vila Derepian Nanti sore saya ada pelayaran disana Silahkan saudara Yang ngobrolkan Silahkan saudara Kalau sudah ada yang Mungkin menulis Di kertas Boleh Melambaikan kertasnya Nanti petugas yang akan Mengambil kertasnya Terima kasih Jika ada teman Yang sedang berbuat dosa Perjinahan Dan dia mengakuinya Sebagai seorang Kristen Apakah kita wajib menegur teman kita Meskipun kita tahu Dia akan parah Dan bagaimana cara mengatasinya Ya apalagi kalau kita sudah tahu Ya memang sebaiknya Alkitab itu bilang saudara Kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa Tegur dia Empat mata Panggil Dia baik-baik Kasih tahu Ya bahwa Kamu itu salah loh Ya Nasihati dia Ya kalau dia mau bertobat Maka saudara menemukan jiwanya kembali Ya memang perlu berdoa dulu Ya minta belas kasihan Tuhan Bahkan kita benar-benar karena mengasihi Menegur dia Tapi biasanya orang kalau hidup dalam dosa sih Ya kalau mabuk cinta Ya dikasih tahu tuh Kadang gak mau dengar Ya kalau saudara lihat itu berbahaya untuk Ya satu hubungan keluarga Misalnya diselikus sama suami orang atau apa Ya saudara perlu kasih tahu Misalnya kegembala Libatkan satu orang Atau orang Ini Alkitab boleh ngomong Panggil satu saksi Untuk bicara Ya Bahkan kalau kita ngikuti Alkitab Dia gak mau bertobat lagi Umumkan ke jemaat Ya itu Alkitab yang bilang Ya kalau memang dia gak mau bertobat Dan memang kasus itu memang benar Ya Harus dicegah saudara Orang Kristen sekarang banyak apatis Biarin lah Artinya saya dibilang kepo Gak boleh loh Kalau kita mengasihi orang Tegur dia panggil empat mata Saya mengasihi kamu Saya tahu kamu berdoa Kamu tahu kan Alkitab tuh Ngomong begini-begini-begini Ayo kita berdoa Coba dulu dengan cara itu Ya kalau memang kita punya hati Untuk menyelamatkan dia Dan memang Ruh Kudus menjaga dia Ya dia pasti bisa akan Ya kembali dan jiwanya kita temukan Kalau gak bisa Libatkan satu orang Sebagai saksi Apalagi itu memang benar Perkara itu sudah benar Jadi begitu Baik Pertanyaan kedua Bagaimana menghadapi pasangan Yang masih kompromi dengan dunia Yang merasa It's okay Baik-baik saja Karena banyak orang yang berbuat juga Kedua Istri harus tunduk kepada suami Tapi banyak keputusan yang diambil salah Bagaimana merubah pandangan bahwa Hidup gak cuma buat mapan bagi diri sendiri Satu-satu ya Satu-satu ya Satu-satu banyak sekali Ya Nanti ya Satu-satu Satu-satu Boleh diulang lagi Yang pertama dulu Yang pertama dulu Yang pertama Bagaimana menghadapi pasangan Yang masih kompromi dengan dunia Yang merasa Baik-baik saja Karena banyak orang berbuat juga Ya Banyak orang itu datang Kalau sudah begitu Waktu masih pacaran Dan mau konseling Setelah sudah menikah Baru datang sama pendeta Bagaimana caranya Menyesuaikan diri dengan suami Yang masih duniawi Halo Kemana aja lu Saudara saya itu mendapati persoalan Dalam rumah tangga keluarga Kristen Karena semua memang salah menikah Tidak mengikuti aturan firman Kalau kita bilang Kita itu bukan hanya seiman loh Tapi harus seimbang Kalau kita sudah bertobat Ya saya dulu ketika bertobat Ya saya gak maulah pacaran Sama suami yang belum bertobat Walaupun misalnya pun dia sudah bertobat Dia ke gereja Sama-sama ke gereja Tapi dia gak pelayanan Nah saya sudah pelayanan Saya gak mungkin pilihan Gak pelayanan Walaupun kaya Ya saya tetap pilihan Kenapa saya memilih suami saya Karena kita sama-sama pelayanan Karena seimbang Kalau saya menikah Walaupun Kristen Bertobat Tapi gak pelayanan Itu gak seimbang Nanti saya ke gereja Dia bilang Kau tidur saya di gereja sana Tiap hari kau ke gereja Ke gereja Karena kan Memang gak seimbang Ya Itu sudah resiko Jadi Berusaha lah berdoa Pertama Saudara Orang menikah itu banyak Yang terjadi dua Yang satu karena takdir Yang satu karena nasib Menurut saudara Pernikahan itu takdir atau nasib Takdir itu ditentukan Tuhan Nasib kita bikin sendiri Halo Pernikahan Kristen Yang di depan mata saudara Bahkan pernikahan saudara sendiri Itu menurut saudara Takdir atau nasib Yang ngomong takdir Angkat tangan Yang merasa pernikahannya Takdir Tuhan Angkat tangan Ya puji Tuhan Yang merasa Pernikahanmu sekarang itu Karena nasib Yang kau bikin sendiri Berapa banyak Gak usah malu Angkat tangan aja Ya jadi Kau misalnya Ya nasib Ya nasib Ya Banyak-banyak Ustara nasib Ya nasib Ya Saya Dengan suami saya ini Ya Pernikahan kami Menurut saya ini Takdir Kenapa saudara Karena Saya tuh berdoa Pertama bertobat Saya bilang Saya gak mau nikah Tuhan Saya sama Tuhan cukup Saya mau melayani saja Tapi ketika saya berdoa Saya denger suara Tuhan Kamu terlalu cantik Untuk tidak menikah Nanti banyak tantangannya Jadi saya berdoa Tuhan Jodohku dimana Pertemukan aku Dengan jodohku Ya Jadi saya mulai bergumul tuh Waktu itu buat jodoh Saya pelayan di Solo Ketemulah dengan suami saya Singkat cerita Ya Tuhan menaruh perasaan Kepada kami Lalu saya berdoa Saudara Untuk bisa Meneguhkan bahwa Suami saya ini Jodoh saya Saya berpuasa Saya tiga kali Dapat penglihatan Baru saya yakin Ini memang jodohku Tanda demi tanda Digenapi Akhirnya kami menikah Dan memang Sampai detik ini Saya berkata Saya sangat bersyukur Saya berbahagia Mendapatkan suami Yang ditakdirkan Tuhan Rumah tangga kami Ada masalah Ada Tidak Tapi tidak banyak Proses Karena kami berjalan Bersama dengan Tuhan Hampir tidak pernah berantem Bahkan kadang saya bilang Kita ini tidak pernah berantem Berantem yuk Saudara Karena Puji Tuhan Kita kembali kepada Firman Memang awal-awal Prosesnya itu berat Menyatukan Tapi puji Tuhan Ketika Firman Menjadi kekuatan Yang di hidup kita Itu berjalan Itulah harga Kalau suamimu Masih suka duniawi Ya itu harga Yang harus kau bayar Karena kau sudah memilih Suami yang seperti itu Jadi Doakanlah Dan Ya berusahalah Dengan Ya Anugerah Tuhan Ya berproseslah Dan Semua proses itu Pasti ada time limitnya Banyak kesaksian Kau orang yang mengalami Pemulihan Dalam rumah tangga Karena Yang penting ada Salah satu pihak Yang mau berdoa Perceraian Bukanlah jawaban Tapi kalau sudah terlanjur Ya jalan di hidup Yang sekarang ini Dengan mata yang tertunjuk Kepada Tuhan Amin Jadi kalau yang Nasib Bisa jadi takdir dong Bu Bisa Jadi yang merasa nasib Mika Berdoa Sampai jadi takdir Jangan bilang nasi Sudah menjadi bubur Ya bubur Dikasih Kerupuk Sama bawah goreng Enak Jadi bubur ayam Ya Haleluya boleh Baik Pertanyaan selanjutnya Bagaimana merubah pandangan Bahwa hidup Nggak cuma Mapan buat diri sendiri Dan keluarga Tapi Berdampak buat orang lain juga Mapan buat diri sendiri Ya dapat 20 ribu cukup Nggak lagi Berapa cukupnya Nggak ada cukupnya Manusia itu Unlimited Memang nggak ada Tapi kita disinilah Dibutuhkan Penguasaan diri Firman Yang mengontrol hidup kita Bukan kita Yang hidup dengan Prinsip kita Kalau kita membiarkan Firman yang mengontrol Ya Saya suka atau tidak suka Ya Firman Tuhan Menyeru saya harus berdampak Buat keluarga Ya Buat orang lain Ya menolong orang Bukanlah sebagai satu beban Tapi itu karena kita sadar Akan panggilan hidup ini Karena sodara Seberapa banyak pun Yang kau miliki Waktu mati Tuhan datangnya Berapa tambunganmu Ya Malah Tuhan marah Kenapa tambunganmu banyak sekali Kau nggak bagi-bagi sama orang Nah Iya kan Jadi Hidup ini berdampak Atau tidak itu Nanti pada akhirnya Tuhan yang akan menilai Orang kaya Nggak bisa dinilai Dari apa yang dia pakai Dari rumah yang besar Tapi orang kaya Di hadapan Tuhan Dinilai dari Berapa banyak hidupmu Berdampak Bagi orang lain Walaupun dia kaya Secara dunia Kalau pelit Itu paling miskin Di hadapan Tuhan Amen Jadi papan bukan standar Ya Bu Iya harus dengan Firman Tuhan Jadi papan bukanlah Jadi standar Untuk bisa berdampak Dalam kehidupan kita Dengan orang lain Terutama keluarga Boleh sampai Ini agak panjang Jika Jika dalam satu atap rumah tangga Seorang istri melihat pendapatan suami lebih besar dari suaminya Dan Istri merasa tidak perlu saling menopang Pendapatan istri lebih besar Pendapatan suami Dari suaminya Itu gimana Pendapatan suami lebih besar dari suaminya Istrinya Istrinya Gini Jika dalam satu atap rumah tangga Seorang istri melihat pendapatan suami lebih besar dari dia Oh dari istri Ya tadi baca Dan dia merasa tidak perlu saling menopang Ya Bukannya di arkitab Seorang istri harus menjadi penolong Sebagai suami Saya Mengerti bahwa kewajiban sebagai suami Tapi saya tidak dapat Perang istri yang berjuang Di dalam rumah tangga ini Pertanyaannya bagaimana solusinya Ibu? Katanya terima kasih Iya sodara Sebenarnya orang itu kan menikah Yesus bilang kita bukan lagi dua Tapi satu Ya Jadi lucu kalau orang menikah itu Terus jadi dua Terutama dalam hal keuangan Di Amerika tapi kan begitu ya Di sini ya Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada firman Tuhan Ya Harus Suami istri itu harus saling tahu loh Dan keuangan itu harus diputuskan bersama-sama Saya sama suami Satu rekening kita Dari dulu pertama menikah Suami saya ada pekerjaan Saya ada layanan Rekening kita satu Kita tahu jumlah saldo kita berapa Suami saya misalnya pegang kartu ATMnya Saya pegang mobile bankingnya Jadi bawa aja kartunya silahkan Tapi kan pengeluaran saya cek dari sini Ya Kalau kita gak bisa menjadi satu Dalam keuangan Rumah tangga itu pasti gak sehat Karena kita sudah keluar dari firman Tuhan Kita kan mengikuti firman ya Saya gak sudah bicara di Amerika Di Indonesia Kita kembali kepada Alkitab Sudah gak bayangkan ada satu jemaat Suaminya meninggal Istrinya mau urusi pemakaman Gak bisa ambil uang karena gak ngerti pin ATM Kartu suaminya Dia terpaksa pingin-pingin Uang ke orang dulu Setelah suaminya dikuburkan Pakai pengajaran Harus buka pin di depan bank Di depan polisi Gak gampang Ini istri loh Yang ditiduri tiap malam Yang tiap hari hidup bersama-sama Tapi soal uang dia gak percaya Bagaimana rumah tangga kamu bisa diberkati Bagaimana Tuhan bisa berperkara Kalau dalam hal uang Seja kita itu gak bisa setia Sekata Ini bersoalan sodara Ya tapi ya banyak Orang menikah memang Ya gak saling tahu Ya bahkan HP aja di password masing-masing Kalau kita mau hidup benar Tolong sodara Suami istri itu HPnya gak perlu pakai password Yang tidak diketahui Ya Ada disini? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku Ya Karena terang itu Hanya berbuahkan kebaikan Saya sama suami saya Dalam hal keuangan Suami saya Sekarang ngomong ke saya Untuk menabur Kamu aja Karena kamu yang lebih peka Sama Tuhan Kalau Tuhan gerakin Kamu menabur Gak usah tanya aku Ya karena kamu saya Suami saya Sudah percaya kepada saya Ya dia bilang Kamu takut aja Gak usah tanya lagi Karena itu sudah Ya Tuhan yang suruh Ya silahkan Kecuali ada Yang Tuhan suruh Gede kayak kemarin Harus beli mobil Itu saya harus Berdua berunding Tapi masalah Keuangan yang lain Bahkan Ya saya juga menolong Keluarga suami Saya yang transfer Dari saya Untuk nolong keluarga suami Yang menolong keluarga saya Juga saya yang transfer Ya karena Ya memang harus begitu Saudara Kalau dalam hal uang Kita gak terbuka Ya bagaimana ya saudara Itu bahaya loh Ya suami istri Makanya bener Ya kembali ke firman Toto udah bener Istri itu menikah Kamu bukan lagi dua Tetapi Satu Dalam hal apa Ya dalam segala hal Gak ada uang masing-masing Jadi kalau sekarang Masih ada yang masing-masing Bertobat ya Tapi harus sama-sama Bertobat juga Kadang suami bilang gini Saya gak mau Mau kasih tau sahabat saya Istri saya itu boros Tukang beli tas Tukang belinya Kalau ada istri juga yang begini Ya Kadang-kadang suami Gak mau terbuka Karena istri memang Dia juga gak bisa Mempergunakan uang Dengan bener Ya Nah bahayanya suami juga Kalau gak kasih tau istri Godaan untuk selingkuh Ya ternyata Akhirnya udah transfer uang Ke perempuan lain Istri gak tau Ya Kayak di Jakarta Saudara Suaminya Ya istrinya dapat Pembayaran di kartong suaminya Ini kamu ada Keluar di Holywing sini Apa itu gereja baru Holywing Namanya kan Holywing Ya Sayap kudus Itu Padahal diskotik gitu Saudara ya Di Indonesia itu Diskotik terbesar ya Itu Holywing namanya Sekarang udah diganti namanya ya Puji Tuhan Saya juga dulu protes Kenapa bisa diskotik Tempat begini namanya Holywing Gak cocok lah ya Masa saya kudus jadi diskotik ya Nanti istrinya bisa ditipu Itu persembahan di gereja Saya tadi menabur buah sulung Jadi harus sebenarnya keuangan itu jadi satu Tidak boleh berpisah-pisah Supaya tidak terjadi begitu Karena masalah uang itu bahaya loh Ya itu paling setan banget tuh Kalau kita tidak Satu hari Yes Pertanyaan selanjutnya Bagaimana mengatasi suami yang bawaannya emosi Sering bawa masa lalu Kalau berselisih pendapat Walau kecil Tapi bisa kemana-mana Minta selalu didengar dan dihormati Karena dia itu kepala keluarga Bawa sama Pak Andi Supaya dikotik Supaya bertobat Ya itu namanya suaminya belum bertobat Ya sama seunika sama itu Ya enggak Saya itu kasih tahu ke istri Bu Gimana saya menghadapi suami saya itu Emosian malah-malah Tiap hari begini Begini Saya bilang ibu berdoa Ibu berdoa buat suami Bu Demi ya Cuma bilang berdoa-berdoa Ibu kan enggak rasa suami saya Aku mau rasa suapimu Nah kok kok suruh saya rasa suapimu Gila enggak Dinasehat Disuruh doakan suaminya Malah saya dibalas Ya ibu enak dapet suami sama Ibu kan enggak rasa suami saya Aku mau rasa suaminya Kau sama yang rasa Dulu yang pilih siapa Kau tuh sama suur Syukur Ketemu pendeta kayak saya Pak Aya begitu Kalau Pak Andi kan gembal Sabar Bu Didoakan Dan orang Kristen tuh aneh Kan kau yang pilih suamimu Kau yang menikah dengan dia Siapa yang suruh coba Ya kenapa Dan dulu makanya saya tuh Kalau ketemu orang Ya orang baru tunangan Konseling Bu Pacar saya ini loh Kami sudah tunangan Tapi Bu Akhir-akhir ini Kok karakter aslinya Muncul Marah Ngamuk Bahkan saya kena tempen Putus aja dengan suami Kan begitu Ya tapi kan kita Tunang Gak peduli ya Kamu mau bayar harga mahal Udah terlanjir punya anak Punya ikatan pernikahan Terus kamu menghadapi suami Belum bertonggat begitu Ya Gak denger saya Kamu tetap menikah Jangan kamu konserhin salah saya ya Saya blok nomor 0 Kenapa kita gak berhikmat Sudara Udah tahu suami belum bertonggat Cinta Bu Makan tuh cinta Ya Makanya ya Dikatakan cinta Itu rasa coklat Pret Saya selalu bilang Nama anak muda Eh Pret Pret Itu tidak sehingga Afterweight Ya Kalau kami berdua Dibersyukur Tahu foto dimana-mana Saya tulis Afterweight Ya Orang gaya Pret 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 Satu dibawa dicorokin Jatuh Jatuh Memakas Sekarangnya Biar aku Kalimah Aduh Sudara Makanya ya Ya sudah Sudara itu kan sudah Nasib Nasib ya Nasib Doakan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Alkitab berkata Hai istri-istri Jika ada suamimu yang tidak tunduk kepada Firman Hendaklah engkau berdoa bagi suamimu Dan menangkanlah suamimu tanpa perkataan Hanya dengan perbu Perbuatan Sampai kapan Tidak tahu Sampai waktu Tuhan Sampai Firman itu tidak pernah bohong Alkitab itu tidak pernah bohong Kalau kita mau praktek Saya dengar kesaksian satu orang ibu Bu Suamimu itu perokok Peminum Penjudi Selingkuh Nah ini komplit Paket komplit Penjudi Perokok Peminum Selingkuh Saya itu Bu Kalau berantem Sudah Sudahlah rumah tangga kami Ini kacau Tinggal bercerai aja Belum Gak rasa Saya masih tahan-tahan Suatu kali saya dengar Kompai ibu Menangkan suamimu Tanpa perkataan Hanya dengan perbuatan Saya cari ayat itu Saya garis bawahi Paket stabilum Saya bilang begini Dia bilang Tuhan Aku mau uji ayat ini Aku mau uji Aku mau uji Ini ayat Mulai sekarang Aku tidak mau lagi Berkatak atas Sama suamiku Apalagi berantem Aku hanya Berdoa buat dia Dan aku mau menjadi teladan Dia bilang Dulu kalau suami saya pulang Bu merokok Di meja asbak itu Asap rokok Aduh rokok Saya bersihin Sambil Ini ya Merokok-merokok Telen sama asbak itu Biar gak dikit Kok terus di rumah Aku ini bersih Bercok Barok Suaminya tendang meja Pergi Kacau lagi rumah Sejak dia temukan Ayat itu Dia lap meja Sambil ngomong Dalam nama Yesus Suamiku Tidak merokok lagi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Aku mau buktikan Ayat itu Tanpa perkataan Dia bersihin meja Besok Besok begitu Pokoknya dia tanpa Udah gak ada omongan Dengan suaminya Dia berdoa Dia puasa Buat suaminya Satu malam Suaminya kerasukan Ini jemaat Mes badulah Saya di sodara Saya ketemu dia Waktu saya Seminah Hama Mbak Tuhan Di Tentena Satu malam Suaminya kerasukan Teriak-teriak Dia bangun Dia adung Saya gak pernah Hadap dia kayak begini Karena mereka dari Kerajaan protestan Saya gak pernah Suami saya Roku Roku Nah kan ternyata Kenapa suaminya begitu Ada roh yang menguasai suaminya Dan selama ini Istrinya cuma dengan Ceret mulut-mulut Setannya kan lagi semen Tapi ketika Istrinya tutup mulut Dengan doa Dan puasa Tanpa perkataan Puasa Tuhan Bekerja Lalu suaminya Kerasukan Roku Saya Roku Tiba-tiba suaminya Tuju Ada disitu Istrinya buka Di bawah Pas bunga Ada rokok Disitu Ternyata di rumah Dia simpan rokok Ini kan roh Ternyata Bukan Bukan suaminya Lalu Istrinya itu Bila Oh ini jadi kamu simpan rokok Ini semua ya Terus dia Iya Tuh suaminya Matanya Dia bilang Saya tahu kamu Bukan suami saya Mau apa kamu Dia tengking Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Rokoknya Dia Pernah-pernah Depan suaminya Dalam nama Yesus Ya ini roh Rokok Akhirnya suaminya Ditengking Dia jatuh Sadar Ya besoknya dia cerita Apa ya Kenapa bisa begitu Nggak tahu Tapi belum juga bertobat Saudara Tapi istrinya bilang Yes ini berarti sudah Rohnya mulai panas nih Bener nih Setan yang memasuki suami saya Dia puasa terus Eh satu kali suaminya pulang Tiba-tiba jatuh Saudara Kayak orang mati Kayak orang tenang serangat Jatuh Istrinya Tengking Dalam nama Yesus Pak bangun Pak bangun Dia bangun Saudara Dia bilang Kamu nggak usah berdoa Nggak usah dengar-dengar kotbah pendeta Awas kamu kalau dengar-dengar kotbah pendeta Dia bilang Kamu bukan suami saya loh Nggak mungkin Pak teriak Pak dalam nama Yesus Suaminya bilang Nggak bisa Ngomong dalam nama Yesus Nggak bisa Tuh loh Nama Yesus itu berkuasa Saudara Makanya kalau ada orang bilang Nama Yesus itu bukan Tuhan Bukan apa Jangan percaya Saya ini berkali-kali Doakan orang pelepasan Coba saya sebut Dalam nama Bambang Ih Nggak pelepas Saya coba pakai Dalam nama Daniel Adi Purnomo Nggak tahu Tapi begitu sebut Nama Yesus Nama di atas segala nama Nama yang berkuasa Saudara Itu dasar dan ajaib Dia bilang sama suaminya Teriak Pandang Nama Yesus Suaminya Nggak bisa Tidak bisa Ngomong dalam nama Yesus Akhirnya terlihat Dalam nama Yesus Sadar Kelepasan Sejak hari itu Suaminya berhenti rokok Berhenti minum Berhenti judi Berhenti seligu Sekarang jadi pendeta Tapi saya di TNN Mereka bersaksi Saya bilang Wow Bu Hanya dari pertama denger Oh ibu kotbah loh Tanpa perkataan Makanya ibu-ibu Kalau di nasihat Di firman Itu denger Lakukan Jangan dibilang Ibu berdoa Bu diri sih Nggak rasa suami saya Emang Aku rasa suamimu Enak Kalau saya Tidak suami sendiri Suruh rasa suamimu Ya please Ibu-ibu Lakukan firman Itu aja Kalau kita taat Lakukan firman Ada kuasa Tuhan Loh cuman Kalau suami istrinya Mara-mara terus Bisa cerai itu Tapi karena istrinya mau Tanpa Tapi ibu-ibu Suruh tanpa perkataan Susah Nggak Jadi ternyata Memang yang harus Pertama hari terking Adalah diri Sering kan Kita ribut Semua rumpah suami Padahal yang harus berubah Kita dulu Kita nggak mungkin Bisa memulihkan Kalau kita belum di Mulihkan Waktu dia tutup mulut Dia doa kuasa Suaminya berubah Ya Ada lagi ibu? Udah jam 12 Sebelum Dilanjutkan Hanya memingatkan Mungkin ini adalah Pertanyaan terakhir Karena kita akan tutup Jam 12 Terima kasih Bagaimana itu ya? Baik Ini pertanyaan terakhir Di dalam rumah tangga Peranan Tuhan Adalah yang utama Siapakah yang diutamakan Lagi setelah Tuhan Apakah pasangan Atau orang lain Ya Ya Tuhan Nomor satu Nomor dua Pasangan Ya Karena Alkitab bilang Makanya orang yang mereka itu Ya Dia harus keluar dari rumahnya Bersatu dengan istrinya Atau suaminya Ya itu Ya saya dan suami Ketika menikah Suami saya bilang Saya ini rumah tangga kita Ya Jadi Aku nakodanya Kita jangan bawa Ya Orang tua masuk Ya mertua masuk Ini kita punya Bahtera rumah tangga Jadi suami istri Harus dua-dua sepakat Yang kita taruh Di dalam ajaran Rumah tangga kita Apa? Firman Tuhan Ya Jadi dia bilang Kamu jangan bawa Aturan orang tuamu Aku juga gak akan bawa Aturan orang tua saya Tapi kita kembali ke firman Kita bangun rumah tangga kita Yang nomor satu Kita sepakat Karena banyak keluarga hancur Gara-gara keluarga Yang bukan inti Justru Ya Mbak Saya ngomong begini Yang enggak Mbak Aku ngomong begini Ya enggak bisa sodara Ya kita berdua lah Yang harus menyelesaikan Makanya Saya tidak pernah curhat Kepala Mami saya Tentang persoalan saya Suami saya pun Enggak pernah curhat Sama keluarganya Yang mereka tahu Kita baik-baik aja Ya Waktu kita mengalami persoalan Dalam rumah tangga dulu Pernah dikejar Di kolektor Dikejar utang Ya kami enggak pernah cerita Kami berdua lah yang bergumul Ya Enggak usah Apa-apa cerita Ke orang tua Apa-apa cerita Ya Pas berantem Curhat ke mama Curhat ke siapa Gak usahlah Kita belajar Curhat saja ke Tuhan Amen Ya daripada cari manusia Lebih baik cari Tuhan Masih bisa satu Baik Bagaimana cara Menenangkan hati Yang disakiti orang terdekat Tapi keadaannya Berbalik Menjadi Seolah-olah Dia yang tersakiti Dia yang tersakiti Agak ribet sih Agak ribet sih Orang melod Dia yang Kau yang Kau yang menunggai kau Yang berusaha Red pong Red pong juga Kalau punya pasangan Begini Saudara Ya Makanya Saudara Dalam segala hal itu Ya Daud Ketika dia tertekan Dia berkatakan Hai jiwaku Mengapa kau tertekan Dalam diriku Pujilah Tuhan Salah satu cara Untuk menenangkan Jiwa dan hati kita itu Ya Perkatakan Saudara Kalau anda stres Bener dikacang Gak usah cari orang Masuk ke kamar mandi Atau dicermin Perkatakan kepada dirimu Hai Deni Kenapa jiwaku tertekan Pujilah Tuhan Ingatlah Tuhan Itu baik Ngeri Udah jiwamu sehat Kau pergi ke psikiater Dikasih obat Saramu ditenangkan Begitu obatnya selesai bekerja Saramu balik lagi Stres lagi Gak pernah sembuh jiwamu Tapi ketika Kau berkatakan Ya Daud bilang Hai jiwaku Mengapa kau Bundah gulana Di dalamku Mengapa kau tertekan Hai jiwaku Pujilah Tuhan Ya Jadi ketika kita mau marah Ketika kita mau Ya seorang istri Saudara saya tutup Suaminya Tiap hari mereka berantem Suami istri ini Karena istri ini sakit jiwa Akhirnya suaminya Lari ke nightclub Setiap malam pergi ke nightclub Dia selingkuh Saudara Sama penyanyi dangdut Ya Dia bilang tiap hari Saya pulang malam Karena saya malas Dengerkan istri saya yang cerewet Memang benar Alkitab berkata Mending tinggal serumah Dengan beruang betina Yang kehilangan anak Daripada Tinggal serumah Dengan perempuan yang Cerewet Dan tukang bertengkar Bayangkan loh Itu beruang ganas gak? Bapak-bapak takut gak ketemu beruang Tapi lebih parah Ketemu istri yang cerewet Dan tukang bertengkar Ngerih loh kita perempuan Kalau kita nih cerewet Tukang bertengkar Dibilang lebih baik ketemu beruang Makanya banyak bapak-bapak itu Di Indonesia pergi Tukang bertengkar Lalu satu kali saudara Suaminya tuh bilang gini Saya tinggal tunggu waktu Memenceraikan istri saya ini Karena sudah malas Beranteng dan bertengkar Eh istrinya itu Diajak orang ikut dibadang Lalu dia share sama pendetanya Pak aku ini perlu soalan rumah tanggaku Suamiku seliku Gini-gini dengan artis dangdut Agar keseberang lagi Pendetanya bilang Bu Diam Tanpa perkataan Ibu tenangkan jiwa ibu Gak usah sakit hati Ibu harus merebut suami ibu Jadi pak Kalau saya mau marah Kalau ibu mau marah Nyali Dia ingat itu saudara Suaminya pulang jam 2 malam Tetap pintu Biasanya dibuka Kenapa kamu mau pulang Baik-baik Dia buka Ya Dia mau marah saudara Suamik Dia tanya sama Suamik Buka pintu Dia mau marah Dia ingat Pendetanya bilang Nyari Buka pintu Dia Sambil lihat suamik Jadilah Jadilah kami Sari Mekasih Sari Sari Kami Suamik Ini Mereka jadi Ay Gila Sari Sari Buka pintu Buka pintu Mulai Nada Dia turun Ajarilah kami ini saling mengasihi Dari mana pak Besoknya Buka pintu Ajarilah Dia Dari mana pak Saya sudah siapin makan Kalau mau mandi Ada air hangat Kalau mandinya Dia sudah berubah Suaminya Ini kisahnya apa Loh saudara Cuma saya bawaannya Terlalu Anu ya Karena itu versi saya Rancat Baras Sambil nyanyi Gak gampang Itu menang lukain Masa jiwa Iya saudara Dan Kadang terdengar Suami saya dulu Kita gak punya uang Waktu masih punya percetakan Mau bayar tagihan Tertahan di distributor semua Saya bilang Percaya Tuhan sanggup Ya Dia nyanyi Sudah waktu itu Demi menenangkan jiwa Hatiku Percaya Saya bilang Kenapa kamu nyanyi Pernah panjang banget Anda lah percaya Dan tidak Saya tidak usah Menaklukan jiwa Kepada firman Ya karena Tidak gampang Ya kamu Benar-benar percayanya Gampang Hatiku Percaya Tapi lagi jiwanya Gak percaya Suruh percaya Hatiku Percaya Tapi daripada Bikin dosa Lebih baik Jaga jiwamu sehat Kalau jiwamu sehat Anak-anakmu bahaya Rumah tanggamu diberkati Kata Tuhan bilang Dimana orang hidup Rukun bersama Kesanalah berkat Tuhan Itu di Berintangan Amin Tepuk tangan Buat Tuhan Haleluya Terima kasih 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 Terima kasih